Halo teman-teman semua, welcome back to my channel and welcome back to my day in my life vlog Jadi hari ini karena ada yang request a day in my life aku, aku hari ini bikin a day in my life lagi Dan ikutin terus aja videonya, hari ini jadwal aku pagi, aku jam 9 sampai jam 12 itu ada kelas Dan sekarang sudah mau jam 9, sudah hampir terlambat, tapi it's okay, aku akan berusaha on time Lalu nanti jam 1 sampai setengah 6 aku kerja kantor, jadi ya sebenernya kalau aku lagi kerja tuh gak banyak yang bisa aku rekam Karena ya cuma gitu-gitu doang, lihat komputer, lihat-lihat file, lain-lain-lain Tapi semoga teman-teman gak bosan, jadi ikutin terus aja videonya Oke guys, aku baru istirahat, sekarang tuh jam 10 lebih, mau ke 11.00 kayak bintang Ya sudah mau ke 11.00 dan aku lapar, jadi aku mau ke High Life Oke guys, udah liliin lagi 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 ke kelas Aku beli air putih, beli triangle kimbap ya, itu sama telur satu, totalnya 62 MP Oke, langsung balik ke kelas, let's go odie Ohh, kalian bisa di Shiprollu, guys, kauan liliin lagi kelas yang bua untuk air dan tari camp? Misalkan beli terlambat kami oke guys sudah selesai kelas dan sekarang mau otw ke kantor kayaknya aku gak akan beli malam siang lagi karena tadi sudah makan telur dan triangle kimbak walaupun gak kenyang tapi aku yang gak ada tenaga untuk beli makanan lagi jadi mari kita langsung ke kantor waduh hari ini cerah banget sangitnya biru gila oke singkat cerita aku udah di kantor terus biasanya kalau di kantor itu disediain snack nah sekarang aku lagi makan snack yang disediain sama kantor gitu lalu biasanya meja kerja aku selalu berantakan karena aku orang-orang itu harus lihat apa yang harus aku kerjain hari itu terus kadang-kadang aku juga beresin dulu rapi-rapi kertasnya apa aja yang diperluin dan apa aja yang udah selesai disimpan jadi biar gak misalkan di meja kayak pen gunting pensil itu aku simpen-simenin kalau udah selesai nyatet atau tulis-tulis dan biasanya kalau misalnya udah suntuk aku tuh juga mulai catetin lagi apa yang harus aku lakuin besok jadi misalnya ada tugas yang diselesainnya itu datangnya besok jadi aku bakal tulis di notes aku yang di kantor jadi tuh notesnya itu gak bakal aku tinggal nah di kantor aku ini rata-rata mayoritas tuh kerjaan setiap harinya itu kurang lebih sama kecuali kalau ada bos datang jadi misalnya kalau dia kasih aku job desk lain yang harus diselesain aku juga harus selesainnya hari itu juga biasanya nah itu tergantung dengan ya bos datang atau tidak terus dia ada kerjaan lebih buat aku atau enggak tapi kalau misalnya gak ada ya mayoritas sih di setiap hari gitu-gitu aja nah kalau aku ada waktu luang ya aku baca paper terus karena sudah jam ngantuk ya guys udah jam ngantuk jadi aku biasanya menyemang hati diriku sendiri biar gak gitu ngantuk dan karena ini masih spring itu orang kantor tuh gak nyalain AC jadi agak panas gitu makanya aku ikut rambut dan aku mulai berpikir dengan marketing strateginya kantor cuman marketing strateginya itu ya tugas aku bener-bener mikirin sendiri setting sendiri desain sendiri apa-apa sendiri jadi gak gitu menarik dan aku agak pesimis juga sih cuman puji Tuhan ya tuh bos gak pernah komplain komplainnya ya tentang masalah kecil-kecil lah gitu nah karena sudah dijelaskan aku harus berdiri jalan-jalan dan lain-lain jadi aku cuci gelas aja cuci gelas untuk isi minuman lain kopi entah itu air tapi kali ini karena tadi sudah buat kopi jadi aku cuci untuk untuk air aja jangan lupa minum air minimal 7-8 milah satu hari guys aku sendiri aja masih sering lupa padahal ini tuh penting banget bener-bener penting banget karena aku merasa di Taiwan tuh aku bisa dehidrasi loh jadi karena suasanya itu kadang-kadang tuh berubahnya kan drastis dari dingin ke panas terus dari panas ke dingin tiba-tiba-tiba tiba-tiba panas jadi menurut aku penting banget untuk mengasuhi diri sendiri dengan vitamin dengan air yang cukup buat tubuh biar gak dehidrasi kalau tiba-tiba kepanasan karena beberapa hari lalu aku tuh sempat kepanasan padahal masih spring kepanasan dehidrasi menurut aku kering banget dan aku tuh puyeng jadi kayak pengen pingsan gitu rasanya buji Tuhan tidak kenapa nah itu yang di belakang yang aku lagi taro itu mesin pengering piring pakai panas nah ini ada dispenser juga di kantor dan aku bisa tuh pakai air hangat terus dicampur sama air yang dingin nah ini aku bersih-bersih apa namanya bilas dulu pakai air panas barulah aku isi dengan air yang akan aku minum makin aku fixin airnya nah kayak gitu balik lagi ke kantor balik lagi ke meja dan ya sudah mau jam pulang kantor guys 5.30 itu aku selesai kantor jadi biasanya tuh 5.25 aku tuh siap-siap mau pulang ketika teman-teman kerja aku tuh bener-bener gercep banget ya karena mungkin umur mereka kan umur berkeluarga jadi mereka tuh buru-buru buat dijemput anaknya dan lain-lain jadi biasanya tuh aku yang paling ya kedua ketiga enggak lah hampir terakhir gitu dua ketiga dari terakhir kadang-kadang juga pernah jadi yang terakhir nah ini udah 3-4 guys oke aku matiin komputer dan siap-siap pulang kerja jangan lupa pakai masker btw kasus detail pengen ini naik lagi jadi agak sedikit ketar-ketir but it's okay tuh harga serta nah itu kayak teman kerja di belakang aku tuh nah masih ada tapi yang disebelak-sebelak aku tuh udah gak ada guys oke let's go kita pencet turun dan nah disini tuh harus pakai apa namanya scan-an ya jadi biar aman hari ini aku nyetirkan ya kesini jadinya aku ke basement untuk ambil mobilnya lah nah tempat parkir Taiwan kayak gini aku udah pernah kasih liatkan guys di video sebelumnya jadi tuh dia pakai mesin gitu jadi satu tempat tuh bisa dibuat dua mobil oke sekarang aku mau makan malam bersama Cikloidi Cikloidi nah ini tuh tempat makan yang enak banget menurut aku jadi teman-teman kalau misalnya boleh cobain namanya tuh spicy noodle mie-nya itu loh yang spesial menurut aku nah ini ada mie dan kuahnya harganya sih 280NT emang agak pricey but it's okay sekali-sekali dan ini kuahnya original banget aku suka banget karena segar gitu loh aku pribadi gak suka jahe tapi karena kuah yang ada jahe yang di toko ini itu gak begitu selesai guys makannya sudah selesai makan udah sampai rumah mari kita naik ke atas kita mandi istirahat kenyang pol guys happy walaupun sedang enak-enak badan capek pulang mandi istirahat menerama kalau ada mood belajar dan itulah kira-kira a day in my life oke guys mandi dulu oke teman-teman semua mungkin segini dulu videonya hari ini thank you for watching this video jangan lupa di like di comment di share dan di subscribe channel aku thank you for watching this video see you in the next video guys bye semoga gak bosan-bosan nonton a day in my life aku ya karena sebenarnya menurut aku a day in my life aku tidak bagaimana bagaimana banget mungkin lain kali aku akan bikin weekend vlog yeay jadi stay tuned dan lupa subscribe bye amin selamat menikmati